Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Satiastu, Nau Budaya dan Salam Kebajikan Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan anda Tentunya dalam program spesial kita hari ini Program Womentol, Suara Legislator Perempuan di Sulawesi Selatan Tribun Timur menghadirkan program ini dalam rangka untuk mendengarkan Bagaimana pengalaman dan juga pandangan para legislator perempuan di Sulawesi Selatan Terkait perempuan dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman mereka Nah saat ini Vio sudah bersama dengan Ibu Andi Asisa Irmawah Yudi Yati SAPMSI selaku anggota Komisi DDPRD Provinsi Sulawesi Selatan Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narsober kita Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Sehat-sehat tapi mungkin sebelum kita berbincang lebih panjang Biar saya tidak terlalu kelihatan tua Panggilnya kakak saja ya Akrab juga mungkin ya Jadi mohon izin kak, kak Irma Dia panggil dengan sebutan kakak hari ini Nah kak tadi kan sudah menjawab baik-baik Alhamdulillah Tentu tribuners juga penasaran nih Aktivitas sehari-hari Kak Irma Seperti apa? Aktivitas sehari-hari tentunya kalau selain kantor Terus balik ke Dapil Saya sebisa mungkin tiap minggu pasti akan balik ke Dapil Karena kebetulan Dapil saya kan Seluruh sembilan tiga kabupaten Pindran, Sidrap, and Rekam Berarti tiap minggu saya harus balik ke Dapil Tetapi sehari-harinya tetap jadi ibu rumah tangga yang baik Dengan mengurus anak dan suami Seperti itu Menjadi ibu yang baik Bagaimana nih standar baiknya menurut kak Irma? Berusaha menjadi ibu yang baik Di tengah kegiatan hari-hari saya sebagai anggota DPRD Karena ya seperti yang kita tahu Kalau anggota DPRD kan pasti Ya kalau nggak ke Dapil Kunjungan kerja di kantor Ya seperti itu Rapat Rapat di kantor ya seperti itu Tapi saya tetap berusaha mendampingi anak saya Ketika misalnya ada kegiatan di sekolah Saya sebisa mungkin pasti akan mendampingi langsung di sekolah Sebisa mungkin Walaupun mungkin malamnya saya baru tiba dari luar kota Pasti sebisa mungkin saya harus mendampingi kegiatannya di sekolah Itu menjadi salah satu bentuk Berusaha menjadi baik kepada anak saya Karena tidak bisa dipungkir Banyak waktunya pasti yang sudah terbuang Tidak bersama saya sehari-hari karena kesibukan-kesibukan itu Jadi tetap menyempatkan waktu untuk memberikan kasih sayang Oh iya pasti kalau itu pasti Dan weekend pasti juga biasanya kalau saya nggak terlalu padat di Dapil Saya stay di Makassar atau saya ikut anaknya ikut ke Dapil Jadi sambil liburan juga Sambil pulang ketemu neneknya juga Tentunya kita juga pengen tahu nih Kak Irma sebagai ibu rumah tangga Sebagai anggota komisi DPRD Provinsi Selatan Dan juga seorang istri Seorang anak Begitu ya Bagaimana membagi waktu nih Di antara beribu banyak Begitu banyaknya kegiatan Tentunya ya pintar-pintarnya kita sebenarnya Ini memang sebenarnya tantangan buat perempuan Karena saya meyakini Mungkin laki-laki belum Bukan belum ini ya Tetapi saya tidak terlalu yakin Apakah bisa membagi waktu semaksimal mungkin Karena sebenarnya kalau berbicara perempuan Perempuan itu ya Kerjanya yang 24 jam Artinya ya dari pagi bisa tembus ke pagi lagi Karena Karena kalaupun berkantor Pulang di rumah kan pasti tetap Bekerja sebagai ibu rumah tangga Mengasuh anak, suami Mempersiapkan ini itu Dan walaupun ada yang membantu di rumah ya Tetapi Sebagai perempuan Quadratnya kita perempuan Tetap yang prioritas utama saya Tetap keluarga Karena itu sebagai anak Saya sebelum masuk ke dunia politik Tentunya sudah diingatkan bahwa Terjun ke dunia politik Tetapi fokus utamanya adalah keluarga Itu poin yang pertama kali diingatkan oleh bapak ibu saya sebelum masuk dunia politik Fokus utamanya tetap keluarga Jadi memang Itu membagi waktunya yang harus Prioritas Ya pintar-pintarnya saya lah ya Pandai-pandainya saya membagi waktu Karena ya Seperti itu Apalagi dapil saya kan agak jauh Ada di daerah Waktu agak panjang Jadi kalau pun ada kegiatan yang mendesak di Makassar dan di dapil Mau gak mau saya pepe pulang pergi Seperti itu Tapi pernah gak merasa tertekan begitu dengan berbagai kesibukan Dan mungkin sampai pusing membagi waktu Ya manusia biasa ya Pasti pernah Pernah Manusia biasa ya Kalau gak Mengeluh ya Saya juga kan manusia biasa Jadi ya Pernah capek Pernah Pernah merasa Aduh Menyerah aja kali ya Pernah Tapi kembali lagi Jalan politik ini Memang saya yang milih Dari awal Saya kuliah Bahkan sekolah Saya selalu Sudah bercita-cita Ingin Karena kebetulan orang tua saya jalurnya politik Pasti kalau ditanya Cita-citanya apa Pengen seperti Bapak Begitu aja jawaban saya Dari dulu Dari SD bahkan Saya selalu bilang itu Pengen aja seperti Bapak Saya temat kuliah itu Dipaksa daftar PNS Karena Sebagai anak yang baik Saya Jawabnya Saya mau PNS Tetapi Kementerian Saya gak mau PNS Tapi kembali ke Pinerang Saya bilang Ngomong seperti itu Karena Saya beranggapan Kalau Saya PNS di Pinerang Bisa saja Saya terpilih Waktu itu ya Tapi karena Memang saya tidak mau jadi PNS Jadi saya Cari alasan Saya mau PNS Tapi kementerian Jadi Saya tamat kuliah Mendaftar di Kementerian PUPR Ada dua kementerian Yang sempat di daftar Tapi ya memang Rejekinya gak Di situ ya Berhenti Kemudian Bagaimana Star awalnya Terjun ke dunia politik Tadi kan sudah Sebenarnya mau Mendaftar di kementerian Tapi Ya Bukan rejeki Bukan rejeki Karena Tadi saya katakan Basic saya Memang orang tua saya Saya dibesarkan Di lingkungan politik Bapak saya Memang Politikus Jadi saya bisa dikatakan Mulai dari Beranjak Remaja Mungkin Saya udah Sehari-harinya Di dunia politik Jadi memang Sehari-hari saya Melihat di situ Jadi mungkin Dari situ Kalian Udah terbiasa Ketemu orang banyak Lihat orang banyak Jadi tertarik Dan Saya tipikal Orang yang tidak bisa Duduk tenang Diam Di belakang meja Saya tipikalnya Memang suka Yang kemana-mana Jadi selalu mengatakan Terus Saya gak bisa Di belakang meja Kenapa Alasan saya gak bisa Menjadi PNS itu Kenapa Beranggapan PNS kan duduk Belakang meja Saya gak bisa Seperti itu Gak bisa Bukan passion saya Seperti itu Jadi Ya sudah Kemudian Saya tamat SMA Ambil Jurusan politik kuliahnya S2J juga Saya ambil politik Dan akhirnya Mencoba Beruntungan Nyalek Alhamdulillah Nyalek yang kedua Baru terpilih Yang pertama Gagal Jadi pernah gagal juga Pernah gagal juga Kemudian Apa motivasinya Untuk wisan Maju lagi Ya itu tadi Karena cita-cita saya Dari awal Emang Pengen jadi Politikus Seperti itu Pengen jadi politikus Jadi Pas yang Kedua gagal Eh pertama gagal Saya maju lagi Dan mungkin Positifnya Saya beranggapan Ya waktu itu Mungkin masih Terlalu mudah Saya nyalek Waktu itu Umur 25 26 tahun Yang pertama kali Terus Tidak terpilih Jadi Hikmahnya Waktu itu Saya ambil S2 Terus Lanjut kuliah S2 Setelah itu Baru nyalek kembali Kemudian terpilih Yang waktu sekarang ini Dan mungkin disuruh Belajar juga kali ya Yang dulu Disuruh belajar juga Dulu Mungkin Kasih kesempatan Belajar lagi lah Supaya nanti ketika terpilih Sudah bisa lebih Paham Lebih mengerti Seberapa penting Seberapa penting Peran perempuan Dalam Lembaga pemerintahan Menurut Ke Irma Oh penting Kalau enggak penting Buktinya Kayak kemarin Kita mau tahu Ada Beberapa aturan Yang sempat Mau diubah Keterwakilan perempuan 30% Dibulatkan ke bawah Itu kan agak Ribut juga Akhirnya berubah lagi Nah itu kan artinya Saya selalu Beranggapan Kenapa sih harus Ada pertanyaan Hebatan mana Perempuan dengan laki-laki Seberapa penting Keterwakilan perempuan Dengan laki-laki Saya beranggapan Kenapa enggak Harus ada pertanyaan Seperti itu Padahal kan Kalau kita Ya sama saja Sebenarnya Bahkan yang saya katakan tadi Perempuan itu Tidak ada jam istirahatnya Kalau kita mau Katakan seperti itu Kalau laki-laki Sampai di rumah Bisa jadi Dia tidak mengerjakan Pekerjaan perempuan Nah itu Makanya saya katakan Seberapa pentingnya Sangat penting Kenapa Karena Perempuan sebenarnya adalah Dia bisa mengetahui Segala macam Aspek Apalagi ketika Berbicara Misalnya Kebutuhan-kebutuhan Pokok di rumah Dengan adanya Kenaikan harga Dan sebagainya Yang paling merasakan Mungkin ya Perempuan Dan walaupun Misalnya perempuan Yang tidak bekerja Tetapi laki-laki Yang bekerja Suaminya bekerja Mungkin ya Yang merasakan Suaminya juga merasa Karena bekerja Tapi karena Perempuan juga Jadi perempuan harus Memanage itu dengan baik Perempuan harus Memanage itu dengan baik Bagaimana mencukupkan Buat kebutuhan Kehidupan mereka Sehari-hari Jadi memang Peranan perempuan Saya kira sangat penting Untuk pemerintahan Karena Jangan Jangan ada Underestimate Antara perempuan Dengan laki-laki Bahwa Perempuan masih Kalah jauh Dengan laki-laki Tetapi Kalau bisa Sama Paling tidak Sama dengan Perempuan Laki-laki Walaupun Kenyataannya memang Masih Kurangnya perempuan Yang berminat Untuk Ikut Bergabung Di dunia Politik Pasal hari ini Dan bahkan Menyambung Dari statement Atau pernyataan Kak Irma Secara tidak langsung Perempuan-perempuan Itu dituntut Untuk Multi-talent Bukan hanya Satu bidang saja Yang dibisai Tapi perlu Banyak bidang Karena ya Itu Perempuan itu Kita Apalagi Kalau seorang ibu Berarti kan harus Mendidik Seorang anak Mendidik seorang anak Paling tidak Kita menjadi contoh Buat anak kita Di rumah Nah begitu pula Kita aplikasikan Ketika mungkin Kerja saya Sebagai anggota DPR Pasti Banyak Contoh-contoh Yang Bisa saja Masyarakat Atau Warga Tiru dari saya Misalnya Ibu-ibu Ataupun Anak-anak muda Yang berada di Dapur saya Kebetulan Perempuan yang Ingin Punya Niatan Maju Di politik Bisa saja Baiknya Melihat dari saya Bisa Di jadikan Contoh Jadi memang Perempuan Sangat dituntut Untuk Multi talent Apalagi yang Kehidupan kita Untuk di rumah tangga Memang Sangat dituntut Untuk Serba bisa Dengan dituntut Dituntut Serba bisa Bagaimana Kemudian Bentuk Me time Kak Irma Sendiri Dengan berbagi Kesibukan Mau mengurus Di ranah politik Rana rumah tangga Kalau di ranah Pribadinya Gimana Me time Itu seperti apa Banyak-banyak Vitamin kali ya Ya Soalnya Saya Kadang Di Makassar Tiga hari Di Dapur Dua hari Terus Di Bakas Selagi sehari Saya sering Sering sekali Seperti Jadi Me time Saya Ketika saya Di Makassar Karena Saya juga Mau Ketemu Dengan anak Saya Maksud saya Karena anak Saya juga Kebetulan Sekolah Sampai sore Full day Jadi ketemunya Ya Maghrib Kayak gitu Sore Kayak gitu Jadi Karena Pagi saya Ngantor Dia juga Sekolah Ketemunya Kapan Jadi Karena Perempuan Pasti Ya Juga Butuh Me time Karena Di zaman Yang Sudah Canggih Sudah Bisa Serba Online Sudah Bisa Order Kanan Kiri Kalau Saya Mau Me time Misalnya Nyalon Atau Apa Gitu Ya Perempuan Saya Manggil Ke Rumah Jadi Home Service Jadi Artinya Saya Tidak Kekurangan Waktu Juga Untuk Ketemu Orang Rumah Ketika Anak Saya Pulang Sekolah Saya Juga Di Rumah Dan Saya Juga Bisa Minta Karena Kembali Saya Manusia Biasa Saya Juga Butuh Yang Seperti Seperti Itu Karena Kalau Kita Kerja Terus Ya Stres Juga Apalagi Menghadapi Masyarakat Yang Beribu Itu Yang Pasti Semuanya Punya Kepentingan Punya Masalah Mau Tidak Mau Biasa Saya Juga Membutuhkan Refreshing Seperti Itu Ya Tadi Itu Kalau Misalnya Minta Innya Saya Itu Di Rumah Nonton TV Nonton Rakor Itu Lebih Terbahan Di Rumah Karena Itu Tadi Saya Kalau Bisa Semuanya Dapat Saya Ketemu Anak Saya Ketemu Suami Saya Ketemu Pekerjaan Di Rumah Selesai Pekerjaan Kantor Selesai Tapi Lebih Sering Di Rumah Apanya Sering Di Rumah Sering Di Rumah Sering Ada Juga Yang Lebih Pilih Keluar Keluar Saya Mungkin Itu Tadi Karena Korban Terlalu Manja Dengan Adanya Covid Karena Covid Kemarin Manya Di Rumah Akhirnya Sudah Males Banget Keluar Rumah Kalau Tidak Penting Penting Sekali Aduh Rasanya Malah Sekali Saya Keluar Rumah Makanya Kalau Ada Janji Diluar Kalau Sudah Kebetulan Diluar Sudah Diluar Karena Kalau Sudah Masuk Rumah Seperti Ini Aduh Kalau Sudah Ganti Baju Terus Adah Keluar Aduh Mager Jadi Memang Ada Sisi Positifnya Juga Ya Dari Covid Ya Itu Dengan Mungkin Sisi Positifnya Bagi Saya Yang Kebanyakan Diluar Kemarin Akhirnya Memang Punya Banyak Waktu Mitain Dengan Keluarga Seperti Ini Karena Ketika Seperti Ini Ketika Sudah Mulai Longgar Dan Sudah Mulai Memasuki Masa Masa Kampanye Lagi Nanti Pasti Banyakan Diluar Jadi Memang Saya Butuh Waktu Lebih Banyak Mungkin Untuk Di Rumah Untuk Bertemu Dengan Anak Saya Ini Saya Baru Dua Hari Di Malas Mencana Mencana Keluar Lagi Ke Dapil Mungkin Minggu Depan Sekarang Mesim Kawinan Jadi Banyak Kawinan Kekawinan Dulu Acara Nikahan Dulu Ya Nah Mungkin Kita Ingin Mengulas Dan Mendengar Langsung Dari Kak Irpan Terkait Komisi D Hari Ini Nah Tentu Tribuners Penasaran Dan Ingin Tahu Langsung Dari Kalau Mitra Kerja Dari Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ada Bidang Apa Saja Kalau Mitra Kerjanya Komisi D Itu Tidak Terlalu Banyak Kebetulan Dulu Awal Periode Saya Biasanya Di DPR Ada Kebiasaan Meroling Meroling Komisi Dulu Saya Di Komisi B Sebelum Di D Saya Di B Itu Lebih Banyak Mitra Kerjanya Ada 10 Dinas Kalau Nggak Saya 10 PD Di D Ini Lebih Sedikit Lebih Sedikit Ada PUPR Ada Lingkungan Hidup Ada Perhubungan Ada Barjas SDM Itu Ada Itu Mitra Kerjanya 7 Kurang Lebih 7 Tapi Mungkin Tetap Kerja Kerjanya Cukup Berat Pasti Dirasa Iya Berat Infrastruktur Itu Pembangunan Infrastruktur Jadi Banyak Keluhan Keluhan Masyarakat Yang Akan Datang Ke Kita Melalui Anggota DPR Yang Paling Banyak RDP RDP Karena Terkait Dengan Jalanan Rusak Bilangan Ini kan Viral Viral Jalanan Rusak Kemarin Habis Jokowi Berkunjung Viral Lagi Apalagi Di Sulawesi Selatan Masih Tergolong Jalanan Rusak Masih Banyak Yang Menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Itu Lumayan Untuk Itu Wwenang Provinsi Sulawesi Selatan Dalam hal Ini Tentu Ada Perencanaan Jangka Panjang Yang Akan Dilakukan Atau Bahkan Mungkin Lagi Dibahas Seperti Apa Ada Misalnya Kayak Kemarin Pembahasan Ada Beberapa Ruas Jalan Viral Provinsi Contoh Yang Kemarin Di Dapil Saya Itu Ada Beberapa Ruas Jalan Yang Sampai Hari Ini Belum Selesai Dan Ada Juga Yang Sudah Selesai Jadi Yang Memang Programnya Pak Gub Yang Memang Dia Menyelesaikan Ruas Jalan Provinsi Kan Beberapa Kali Kita Melihat Beliau Ritual Gunting Pita Meresmikan Jalan Itu Jadi Memang Provinsi Sudah Selesai Dan Ada Bahkan Yang Masih Belum Selesai Misalnya Kayak Jalan Poros Sidrap Sopeng Wajok Yang Kemarin Rame Di Berita Itu Masih Dilanjutkan Tahun Ini Yang Pindrang Sidrap Endrekan Itu Sudah Rampung Yang Sekarang Lagi Rame Juga Kemarin Itu Pindrang Endrekan Toraja Yang Awal Tahun Kemarin Yang Terbengkal Tapi Sudah Selesai Dan Sekarang Ada Beberapa Ruas Jalan Lagi Yang Toraja Itu Yang Masih Jadi Prioritas Juga Ada Beberapa Ruas Jalan Menjadi Prioritas Pagup Dan Lagi Sudah Masuk Dalam Pembahasan Di Tahun 2023 Dan Akan Segera Direalisasi Ada Beberapa Kegiatan Ada Beberapa Pekerjaan Yang Akan Terealisasi Di Tahun 2023 Ini Kalau Berbicara Dapil Saya Juga Ada Beberapa Jalan Ruas Jalan Satu Yang Memang Itu Jadi Apa Ya Perjuangan Buat Kami Yang Dapil Sana Karena Perjalan Ruas Itu Ada Tiga Desa Di Antaranya Desa Tertinggal Di Sulawesi Selatan Ada Dua Desa Itu Yang Belum Dibuatkan Yang Pokoknya Memang Kemarin Kalau Kita Lihat Ada Evaluasi BPK Ada Beberapa Desa Tertinggal Di Sulawesi Selatan Dua Dari Beberapa Desa Itu Ada Di Datil Saya Di Kabupaten Penran Kenapa Menjadi Desa Tertinggal Karena Memang Infrastrukturnya Yang Tidak Layak Tidak Layak Padahal Di Sana Itu Daerah Pegunungan Yang Hampir Semua Masyarakatnya Hidup Dari Hasil Pertanian Mereka Hasil Perkebunan Mereka Tetapi Karena Akses Jalannya Yang Tidak Bahkan Tidak Layak Mungkin Dilalui Jadi Masyarakat Sangat Susah Untuk Membawa Hasil Bumbinya Jual Menjual Itu Memang Butuh Sentuhan Harus Harus Banget Dibenahi Yang Jalan Sana Depan Senter Kendala Dimana Ya Anggaran Kalau kita Bicara Kendala Apalagi Kalau bukan Anggaran Ya Serbah Salah Memang Serbah Salah Dilema Dilema Semua Jalan Ruas Provinsi Panjang Banyak Banyak Membutuhkan Anggaran Yang Sang Dilemanya Ketika Kita Mau Menganggarkan Itu Semua Pasti Tidak Cukup Tentunya Kita Selalu Melihat Yang mana Menurut Sekala Prioritas Nah Itulah Juga Mungkin Gunanya Kita Sebagai Wakil Rakyat Dari 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 Dapil Masing-Masing Untuk Memperjuangkan Itu Tapi Alhamdulillah Sekali lagi Saya katakan Saya Tentunya Perwakilan Dapil Saya Sudah Ada Beberapa Jalan Ruas Provinsi Yang Dibenahi Sudah Dikerjakan Dan Sudah Rampung Dan Tentunya Masyarakat Harapannya Bisa Diselesaikan Lagi Yang Parah Parah Yang Tadi Salah Satunya Itu Yang Menjadi Akses Jalan Naik Ke Desa Tertinggal Dan Anda Sebagai Anggota Komisi D Menyuarakan Atau Mengusurkan Hal Ini Tentunya Yang Ada Di Dapil Anda Sendiri Iya Pasti Memang Kemarin Ini Saya Bahkan Saya Itu Mewa Pak Gup Setelah Pindrang Sidrap Endreka Itu Selesai Kan Yang Rame Banget Itu Kan Kemarin Pindrang Rapang Masyarakat Kan Tidak Mau Tau Ini Wondang Provinsi Atau Wondang Kempat Pokoknya Dikerjakan Saja Saya Sering Kali Nama Saya Ditek Ditek Media Sosial Ditek Beberapa Kali Ditek Di Media Sosial Mana Ini Anggota Legislator Kita Dari Dapil Sembilan Dari Sembilan Orang Kami Disana Kebetulan Yang Bermain Media Sosial Cuma Beberapa Orang Saja Jadi Yang Paling Sering Ditek Di Media Sosial Itu Ada Beberapa Orang Saja Jadi Tiap Hari Alhamdulillah Sudah Rampung Giliran Tiba-tiba Pindrang Kena Desa Tertinggal Lagi Dua Desa Itu Gara-gara Akses Jalannya Yang Emang Belum Memadai Rusak Parah Oh Bukan Belum Memadai Tapi Rusak Parah Oke Sering Longsor Jadi Itu Soalnya Perbatasan Antara Toraja Dengan Mamasa Sulawesi Barat Di atas Sanya Itu Perbatasan Toraja Sulawesi Barat Mamasa Makanya Itu Menjadi Wondang Provinsi Kemarin Memang Itu Saya Wa Pak Gup Pak Kalau Bisa Ruas Jalan Ini Kalau Bisa Dikerjakan Saya Mati Itu Dua Tahun Saya Wa Pak Gup Akhirnya Tahun Ini Alhamdulillah Terrealisasi Karena Memang Tahun Kemarin Ada Covid Kita Bisa Memaksakan Karena Mau Gimana Lagi Kita Semua Kena Imbas Dari Covid Jadi Serbah Salam Tapi Tahun Ini Walaupun Tidak Banyak Tidak Panjang Sesuai Harapannya Masyarakat Di Sana Paling Tidak Sudah Mulai Akan Mulai Belum Mulai Akan Mulai Dikerjakan Di Tahun Ini Kurang Lebih Dua Kilo Jadi Apakah Semua Usulan Yang Disampaikan Kak Irma Dalam Hal Ini Menyuarakan Membantu Asmirasi Masyarakat Apakah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi Masyarakat Yang Ada Di Lokasi Sebisa Mungkin Itu Kita Kembali Ke Dapil Reses Masyarakat Mengeluh Keluhan Keluhannya Salah Satunya Infrastruktur Itu Nah Memang Karena Itu Jadi Wawanan Provinsi Yang Saya Paling Suarakan Memang Dapil Luas Jalan Itu Jadi Memang Ada Beberapa Masukan Masyarakat Yang Kita Dengarkan Dari Reses Dan Sebagainya Tapi Tentunya Kembali Lagi Saya Katakan Kita Melihat Yang Mana Menjadi Skala Prioritas Yang Kemudian Nanti Hasilnya Kemudian Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Banyak Karena Saya Selalu Mengatakan Ketika Berbicara Kegiatan Kita Harus Bisa Membedakan Yang Menjadi Kebutuhan Dan Menjadi Kemauan Keinginan Masyarakat Karena Butuh Dengan Mau Itu Hampir Sama Mungkin Tetapi Saya Pribadi Beda Kalau Butuh Berarti Itu Sangat Mendesak Itu Menjadi Kebutuhan Wajib Bagi Masyarakat Kalau Keinginan Artinya Masih Bisa Artinya Masih Ada Yang Lebih Penting Yang Kita Laksanakan Jadi Saya Selalu Mengatakan Kepada Masyarakat Yang Mana Menjadi Kebutuhan Yang Mana Menjadi Keinginan Karena Kalau Meminta Semuanya Dikerjakan Meng Cover Semuanya Tidak Cukup Tidak Cukup Dengan Anggaran Yang Terbatas Pekerjaan Yang Banyak Kemauan Masyarakat Yang Banyak Tidak Cukup Hanya Kita Harus Pandai Melihat Eman Jadi Sekala Prioritasnya Masyarakat Dan Saya Yakin Kami Kan Ada Sembilan Orang Kita Selalu Berkomunikasi Dengan Baik Yang Kemudian Tentunya Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Baik Tentu Tribuners Penasaran Kak Irma Terkait Proses Pembangunan Yang Mungkin Dilakukan Oleh Pemerintah Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Menjaga Lingkungan Dan Juga Ekosistem Melindungi Ekosistem Yang Ada Di Provinsi Khususnya Mungkin Terkait Pembangunan Kalau Boleh Dibilang Salah Satunya Adalah Pembangunan CPI Karena Itu Menyangkut Dengan Alam Mungkin Bisa Dibantu Kalau CPI Itu Kan Kemarin Kalau Saya Tidak Salah Masalah Pembebasan Lahan Itu Kan Ada Kerjasama Dengan Pemerintah Kota Makassar Ada Andilnya Mengenai Pembebasan Lahan Dan Sebagainya Tetapi Memang Karena Di Sana Ada Kawasannya Pemerintah Provinsi Ada Asetnya Kita Pemerintah Provinsi Sulawas Sulatan Di Komisi D Memang Ada Beberapa Kegiatan Yang Akan Dibangun Di Taman Masjid 99 Kuba Ada Beberapa Kegiatan Memang Yang Sedang Masuk Dalam Pembahasan Kita Di DPR Ada Beberapa Kegiatan Pembangunan Yang Akan Dikerjakan Di CPI Tetapi Saya Rasa Kita Sebagai DPR Di DPR Lembaga Legislatif Kalau Masalah Izin Dan Sebagainya Tidak Mungkin Kita Melakukan Kegiatan Ataupun Pengerjaan Di Sana Karena Pasti Akan Melanggar Tapi Itu Kayaknya Sudah Rampung Semua Sekarang Bagaimana Menyelesaikan Pekerjaan Yang Ada Di Sana Sesuai Target Dan Kembali Lagi Mudah-mudahan Pekerjaan Yang Di Sana Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Banyak Karena Sayang Sekali Rasanya Dengan Anggaran Yang Pas Kita Bikin Kegiatan Yang Anggaran Mercusur Tiba-tiba Hasilnya Nanti Tidak Dirasakan Oleh Masyarakat Jadi Sebenarnya Masyarakat Karena Banyak Masih Banyak Jalan Wawonan Provinsi Yang Harus Kita Kerjakan Masih Banyak PR-PR Pemerintah Provinsi Yang Harus Kita Selesaikan Apalagi Di Masa Akhir-akhir Periode Pak Guru Sekarang Tentunya Banyak Yang Harus Diselesaikan Bersama Karena Bercara Pemerintah Bukan Hanya Eksekutif Ada Kami Sebagai Legislatif Di Wadis Dan Mungkin Menyambung Dengan Statement Kak Irma Semoga Bisa Dirasakan Walaupun Mungkin Belum Rampung Tapi Sudah Ada Dirasakan Juga Bagi Masyarakat Semoga Karena Disana Kan Kalau Kita Jalan Jalan Kesana Kan Banyak Pembangunan Kan Memang Disana Dan Ada Beberapa Yang Belum Selesai Tahun Kemarin Tidak Lanjutkan Tahun Ini Itu Yang Menjadi Harapan Kami Di Legislatif Terus Komisi D Bahwa Semua Yang Masyarakat Umum Karena Disana Sudah Banyak Perumahan Juga Sudah Banyak Perumahan Disana Rencananya Akan Dibangun Rumah Sakit Sudah Ada Universitas Juga Disana Sekali Lagi Mudah Mudahan Terasa Manfaat Masyarakat Yang Kemudian Nanti Bisa Menghasilkan PAD Buat Sebenarnya Intinya Itu Karena Kita Membangun Tentunya Untuk Masyarakat Dan Kemudian Kembali Lagi Menghasilkan Memasukkan Pendapatan Buat Daerah Kita Untuk Membangun Kembali Jadi Memang Betul Kita Melihat Yang mana Jadi Skala Prioritas Dan Sekali Lagi Kita Harapannya Buat Masyarakat Aja Seperti Itu Karena Kita Mewakili 9 juta Jiwa Yang ada Di Selawesi Selatan Kemudian Dengan Adanya Berbagai Program Kerja Yang Sudah Disebutkan Oleh Kak Irma Satiri Apakah Ada Evaluasi Berkala Yang Tentunya Dilakukan Baik Itu Dengan Legislatif Sendiri Atau Juga Bergabung Bersama Eksekutif Ada Pasti Di DPR Itu Pasti Kita Akan Melakukan Evaluasi Per 3 bulan Pasti Kita Evaluasi Kayak Ini Kemarin Kita Udah Evaluasi Teri Bulan Pertama Sampai Mana Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Eksekutif Kegiatannya Apa Saja Apakah Misalnya Kayak Kemarin Ada Kegiatan Yang Tidak Selesai Di 2022 Dilanjutkan Di 2023 Apakah Ada Utang Kegiatan Yang Terselesai Yang Dibayarkan Di 2023 Itu Menjadi Bagian Evaluasi Kita Semua Dan Pasti Mengajak Eksekutif Duduk Bersama Di Dekatkan Ada Beberapa Badan Banggar Misalnya Pasti Kita Membahas Di Evaluasi Kita Bersama Artinya Sekali Lagi Berbicara Pemerintah Bukan Hanya Eksekutif Saja Ini Juga Melibatkan Legislatif Kita Sebagai Pemerintah Profesional Suratan Berarti Eksekutif Dan Legislatif Kita Selal Melakukan Evaluasi Pasti Kita Akan Bertanya Misalnya Kendalanya Dimana Misalnya Kendalanya Dimana Kenapa Bisa Menyebrang Tahun Kan Banyak Hal-hal Yang Terjadi Seperti Tapi Alhamdulillah Sejauh Ini Ya Lancar Lancar Saja Walaupun Ada Menyebrang Tahun Tapi Sudah Rampung Mulai Rampung Sudah Ada 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 Bahkan Yang Sudah Putus Kontrak Jadi Mulai Lagi Seperti Itu Oke Kita Mungkin Sudah Cukup Bahas Tentang Kegiatannya Kita Boleh 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 Sebelum Itu Tentu Tribuners Penasaran Juga Kalau Dari Kak Irma Sendiri Punya Opini Pribadi Atau Bagaimana Cara Kak Irma Untuk Menyampaikan Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Seperti Apa Mungkin Salah Satunya Tadi Dengan Langsung WA Ke Pak Gup Ya Mungkin Cara Lainnya Ada Seperti Apa Lagi Kak Ya Saya Selain Itu Tadi Saya WA Pak Gup Atau Paling Gak Di Media Sosial Main Instagram Star Story Kan Semuanya Udah Bisa Diaset Tag Tag Nama Pemerintah Semua Seperti Itu Pasti Saya Seperti Itu Saya Ini Mungkin Paling Sering Juga Di DM Dengan Net Sering 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 Ada Yang Berbicara Tentang Kemarin Yang Paling Sering Masuk Ke Saya Jalan Yang Naik Ke Desa Itu Soalnya Karena Kebetulan Bapak Saya Juga Sebagai Kepala Daerah Di Pinrang Jadi Sangat Sangat Gampang Netizen Untuk Berkomentar Tentang Saya Di Dunia Politik Ini Dengan Mengakses Semua Media Sosial Sangat Gampang Jadi Sangat Sangat Gampang Orang Mengkritik Saya Di Media Sosial Jadi Ada Beberapa Yang Kayak Kemarin Contohnya Bahkan Di Instastory Di Tag Nama Saya Kemana Ini Dengan Pak Gup Di Tag Waktu Instagram Terus Saya Jawab DM Saya Nggak Saya Jawab DM Terus DM Saya Di Capture Di Post Sama Dia Juga Tapi Bagus Bagus Karena Saya Memperjuangkan Jalan Itu Jadi Saya Dengan Pede Menjawab Ini Akan Dikerjakan Mudah-mudahan Terealisasi Karena Kami Sudah Memperjuangkan Itu Jadi Di Capture Sama Ya Bagi Cara Seperti Itulah Di Facebook Soalnya Kan Sekarang Media Sosial Gampang Ya Sangat Mudah Orang Beri Saran Kritik Di Media Sosial Itu Cara Yang Paling Ampuh Untuk Mengkritik Pemerintah Kalau Saya Bicara Seperti Cara Yang Paling Ampuh Untuk Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial Cara Memviralkan Sesuatu Hal Di Media Sosial Jadi Memang Paling Sering Sekarang Sosial Kemudian Dalam Hal Ini Kak Irma Sendiri Juga Ikut Mengklarifikasi Bahwa Saya Sering Pekerjaan Ini Atau Program Ini Akan Segera Terreal Sering Sekali Karena Contoh Kemarin Jalan Pindrang Sidrap Rapany Itu Sering Sekali Ditek Masyarakat Tadi Saya Katakan Masyarakat Tidak Mau Tau Provinsi Apakah Bupaten Pokoknya Ditek Semua Mana Ini Bupat Ini Karena Kebetulan Saya Seorang Kepala Ditek Lagi Masa Tidak Ini Padahal Itu Sampai Ditanam Pohon Pisang Segala Macam Jadi Ya Harus Tahan Kuat Mental Saja Hal Yang Seperti Itu Sudah Sudah Biasalah Saya Karena Sudah Sehari Hari Makanannya Seperti Itu Keluarga Saya Juga Dibesarkan Tadi Di Politik Jadi Sudah Sudah Biasalah Paling Kalau Sudah Terlalu Ini Saya Diam Aja Saya Diam Saya Tidak Saya Tidak Pernah Menutup Yang Kolom Komentar Saya Tidak Pernah Paling Cuma Diam Seperti Itu Atau DM DM Aja Cet Tidak Kemudian Kak Irma Dengan Segala Apa ya Istilahnya Kerumitan Mungkin ya Bisa dikatakan Kalau mental Nggak kuat Ya akan Terasa rumit Begitu ya Pernah Pernah Suami Atau Pasangan Kak Irma Sediri Dalam hal Ini Kurang Mendukung Apapun Keputusan Yang Mungkin Diambil Secara Pribadi Oleh Kak Irma Sediri Oh Enggak Sih Suami Saya Termasuk Orang Yang Banyak Karena Mungkin Juga Keluarganya Ada Yang Politikus Jadi Dia Banyakan Hanya Paling Memberi Pendapat Tapi Lebih Cenderung Memberi Saran Saja Tapi Dia Tidak Pernah Melarang Karena Memang Dari Awal Dia Sudah Tahu Kalau Saya Passion Di Situ Dan Tidak Bisa Dilarang Mungkin Daripada Ribut Mending Ya Didukung Saja Karena Memang Jiwa Saya Disitu Susah Untuk Melarang Kalau Sudah Hobi Passion Karena Itu Tadi Kalau Kita Tidak Menikmati Ataupun Apa Ya Mencintai Pekerjaan Pasti Akan Stress Atau Apa Karena Saya Belakangan Ini Makin Sadar Makin Sadar Bahwa Memang Dinikmati Aja Kalau Kalau Dini Politik Ini Kalau Kita Bawa Baper Aduh Selesai Sudah Ya Ya Dibilang Nanti Politikus Baperan Ya Selesai Sudah Makanya Karena Kalau Baper Dan Perempuan Ini Kan Garis Lurus Perempuan Dengan Baper Itu Kan Berbanding Lurus Beda Dengan Laki-laki Itu Perempuan Mungkin Lemahnya Disitu Karena Lebih Menggunakan Perasaan Perempuan Lebih Menggunakan Perasaan Tapi Kembali Lagi Mungkin Kita Sebagai Politikus Harus Dijudik Kuat Mental Mau Tidak Mau Harus Melawan Itu Dan Harus Terbiasa Terbiasalah Basik Kak Irma Ini Tipikal Orang Yang Sangat Percaya Diri Atau Pernah Merasakan Insecure Pernalah Namanya Manusia Manusia Insecure Tapi Insecure Dalam Hal Apa Pernah Saya Apa Bukan Insecure Mungkin Insecure Apa Namanya Itu Kurang Percaya Diri Kurang Percaya Diri Juga Saya Terkadang Ketika Mau Pulang Kedapil Terus Reses Reses Ini kan Pastikan Banyakan Masyarakat Memberikan Kegiatan Menyampaikan Aspirasi Terus Yang kemarin Belum Selesai Jadi Ada Perasaan Khawatir Juga Yang kemarin Belum Selesai Datang Lagi Kasih Janji Partai Kampanye Mau Itu Yang Membuat Saya Gimana Meyakinkan Masyarakat Kita Berhadapan Orang Barat Lagi Kemarin Belum Terrealisasi Ini Aduh Sudahlah Tapi Mau Gimana Kita Harus Menghadapi Yang Seperti Itu Kita Tidak Bisa Menghindar Dijalani Saja Sekarang Bagaimana Kita Bisa Meyakinkan Masyarakat Itu Tergantung Dari Cara Kita Berbicara Lagi Kepada Masyarakat Memang Pendekatan Pendekatan Kepada Masyarakat Itu Memang Yang Harus Lebih Banyak Kita Lakukan Karena Masyarakat Sejatinya Memang Hanya Butuh Disapa Didengar Disapa Bukan Semata Karena Pragmatis Dan Bukan Semata Karena Itu Semakin Kesini Semakin Kesini Memang Pelajarannya Memang Masyarakat Hanya Ingin Dirangkul Disapa Didengarkan Jadi Kalau Insecure Yang Saya Katakan Tiba-tiba Kan Ada Orang Kalau Sudah Saya Belum Menyelesaikan Janji Saya Malas Kan Tidak Mau Kembali Lagi Tapi Ternyata Masyarakat Tidak Hanya Membutuhkan Itu Dia Membutuhkan Kita Ada Disitu Mendengarkan Saja Itu Sudah Paling Tidak Mengobati Rasa Penasaran Ataupun Rasa Emosional Dia Paling Tidak Ada Mendengarkan Sebagai Keterwakilan Pemerintah Itu Kalau Dari Kak Irma Sediri Mungkin Punya Perspektif Sendiri Terkait Bacara Menumbuhkan Kepercayaan Diri Untuk Sosok Perempuan Itu Seperti Apa Kalau Saya Yang Pertama Mungkin Memang Tapi Awalnya Saya Memang Saya Juga Awalnya Itu Kurang Canggung Bukan Gak Percaya Diri Agak Canggung Karena Saya Selalu Percaya Bukan Terlalu Pede Pede Karena Saya Tau Saya Sadar Kalau Saya Ini Cerewet Saya Sadar Kalau Saya Ini Cerewet Saya Sadar Kalau Saya Diberikan Kelebihan Sama Tuhan Kalau Saya Orangnya Cerewet Jadi Mungkin Itu Juga Kelebihan Saya Sebagai Perempuan Jadi Kenal Tidak Kenal Saya Selalu Dibilang Sok Sok Hai Hai Gitu Gitu Saya Jadi Ya Itu Saja Karena Modal Utama Saya Memang Seperti Itu Karena Kalau Kita Mau Terjun Ke Masyarakat Terus Diam Harus Menyesuaikan Ini Dulu Kan Agak Susah Juga Jadi Mau Nggak Mau Saya Dituntut Untuk Hai Itu Memang Itu Tadi Saya Meyakini Diri Saya Saya Bisa Berbaur Dengan Semua Orang Karena Kelebihan Saya Entah Kelebihan Apa Kekurangan Ini Saya Cerewet Jadi Saya Cerewet Dan Ngalir Aja Saya Cenderung Orang Yang Gampang Berbicara Dengan Semua Orang Maksudnya Tidak Butuh Waktu Lama Untuk Beradaptasi Dengan Easy Going Gitu Saya Tipikal Orang Yang Gampang Aja Ngomong Gitu Gampang Aja Pembicaraan Walaupun Mungkin Bagi Orang Yang Baru Pertama Aduh Garing Banget Ya Namanya Orang Mau Kenalan Namanya Kita Cari Teman Cari Simpatik Gimana Relasi Hubungan Karena Jadi Saya Meyakin Itu Semua Yang Saya Temui Ini Pasti Ada Rejekinya Dengar Gitu Saya Meyakin Itu Kak Irma Mungkin Bisa Sedikit Memberi Opini Tanggapan Terkait Pendidikan Hari Ini Apakah Sangat Penting Bagi Sosok Perempuan Bicara Pendidikan Ya Penting Maksud Saya Paling Tidak Pendidikan Dasar Paling Tidak Pendidikan Dasar Karena Pendidikan Di Itu Kan Misalnya Matematika Itu Pasti Satu Tambah Satu Dua Karena Saya Pertikir Seperti Ini Kalau Orang Pandai Tidak Beruntung Itu Kan Sama Juga Sebenarnya Dengan Apa Karena Kalau Kita Di Dunia Pekerjaan Di Dunia Yang Udah Welcome To The World Yang 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 Paling Dibutukan Keberuntungan Karena Banyak Di Luar Sana Temen Saya Pintar Di Sekolah IPK Bagus Tapi Kurang Beruntung Dalam Dunia Kerja Atau Apa Jadi Memang Paling Tidak Pendidikan Dasar Betul Etitude Itu Itu Yang Selalu Saya Tekankan Karena Itu Tadi Walaupun Mungkin Kita Pintar Pas 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 Tetapi Etitude Kita 0 Ya Sama Aja Memang Etitude Ya Tadi Contoh Kepada Saya Walaupun Mungkin Saya Cerewek Cac Cicis Kalau Saya Tetap Harus Menjaga Etitude Karena Tidak Semua Orang Bisa Menerima Kecerewetan Saya Saya Harus Mengontrol Itu Juga Karena Tidak Semua Orang Bisa Menerima Kecerewetan Saya Ketika Mau Berbicara Memulai Bercara Sama Orang Ini Kayaknya Tidak Bisa Terlalu Ini Karena Takut Tersinggung Kita Malah Mau Mencari Simpati Malah Tersinggung Jadi Memang Yang Pertama Itu Pendidikan Dasar Di Sekolah Memang Perlulah Karena Memang Anak Anak Itu Apalagi Kalau Orang Tuan Kerja Memang Pendidikan Di Sekolah Itu Sangat Penting Karena Itu Menjadi Bekal Awal Sebenarnya Bekal Awal Anak Kita Kemudian Etitude Etitude Itu Sangat Sangat Penting Buat Perempuan Perempuan Di Luar Sana Terkhusus Buat Saya Karena Percuma Kita Cantik Percuma Kita Pintar Kalau Etitude Nggak Ada Ya Sama Saja Karena Apalagi Kalau Pekerjaan Saja Yang Dituntut Untuk Tampil Di Depan Orang Banyak Etitude Itu Yang Harus Sangat Perlu Dijaga Kalau Sosok Inspirasi Dari Kak Irma Sendiri Mungkin Ada Siapa Saja Apa Ini Toko Nasional Toko Apa Secara Pribadi Mungkin Anda Menilai Oh Ini Sosok Inspirasi Saya Ini Baik Orang Terdekat Atau Mungkin Toko Nasional Boleh Kalau Sosok Inspirasi Sendiri Bapak Saya Itu Politikus Saya Itu Paling Suka Dari Beliau Itu Karena Selawan Lawan Politiknya Dia Kalau Berhadapan Seperti Ini Bukan Lawan Susah Itu Orang Membedakan Kadang Aduh Males Kan Tapi Kalau Ketika Di Depan Orang Bisa Berpelukan Berpelukan Ya Nantilah Kita Berlawan Politik Ketika Di Bedan Politik Itu Yang Saya Pelajari Dari Beliau Itu Itu Dia Tenang Pembawaannya Ketika Bertemu Dari Lawan Politik Yang Saya Pelajar Dari Beliau Itu Tapi Kalau Nasional Siapa Ya Saya Nggak Punya Ini Kalau Secara Nasional Apalagi Kalau Politikus Nasional Saya Nggak Ada Sosok Inspiratif Nggak Ada Soalnya Politikus Sama Aja Sama Aja Kalau Nasional Kita Tidak Dekat Secara Emosional Jadi Sekurang Bisa Tidak Ada Tapi Semua Yang Politikus Pasti Semuanya Baik Pasti Semua Citranya Baik Tapi Kalau Sosok Inspiratif Saya Banyak Belajar Dari Dari Beliau Sebelajar Kalau Politik Itu Nggak Ada Yang Abadi Bener Ada Masanya Dan Dia Saya Selalu Ini Karena Bapak Saya Bertarung Tiga Kali Pilkada Baru Menang Makanya Saya Belajar Banyak Dari Beliau Soal Kalah Pernah Menang Pernah Jadi Saya Banyak Belajar Kalimat Terakhir Juga Klose Statement Dari Kak Irma Baik Itu Tentang Politik Atau Juga Menyambung Dari Statement Terakhir Kak Irma Jangan Menyerah Mungkin Walaupun Pernah Gagal Dan Mungkin Tribuners Pengen Tahu Apa Sepata Kata Yang Bisa Disampaikan Kak Irma Mungkin Buat Teman Teman Yang Ingin Masuk Ke Dunia Politik Apalagi Sekarang Ini Tahun Politik Perempuan Yang Mau Terjun Ke Dunia Politik Dan Kebetulan Sebagai Rumah Tangga Tetap Semangat Saya Selalu Mengatakan Jangan Takut Karena Lebih Baik Kita Terjun Langsung Daripada Kita Hanya Diam Menjadi Komentator Lebih Baik Kita Terjun Langsung Sebagai Ambil Kebijakan Daripada Kita Hanya Diam Sebagai Komentator Yang Kemudian Kita Tidak Tau Mau Melampiaskan Ke Siapa Dan Kemudian Malah Menjadi Black Campaign Dan Sebagainya Makanya Ayo Kita Berpolitik Dengan Rian Gembira Tidak Usah Baper Dan Tetap Semangat Kalah Kalah Menang Dalam Politik Itu Biasa Yang penting Tujuan Kita Semangat Kita Selalu Dijaga Dan Tetap Buat Masyarakat Cukup Tetap Semangat Oke Tetap Semangat Buat Tribuner Apalagi Sosok Perempuan Atau Juga Kaum Millenial Yang Ingin Terlibat Langsung Di Kontestasi Pemilu 2024 Nanti Dan Tentunya Tadi Seperti Dikatakan Kak Irma Pendidikan Itu Sangat Penting Bagi Perempuan Bukan Hanya Perempuan Semuanya Buat Semuanya Soalnya Pendidikan Itu Tempat Kita Belajar Paling Ilmu Dasar Buat Anak 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 Kategori Pemuda 40 Tahun Kebawah Itu Ada 14 Kita Ada Kaukus Walaupun Memang Karena Masih Sekuritas Diantara Senior Senior Tapi Kita Selalu Berkomunikasi Aktif Apalagi Ketika Ada Keputusan Keputusan Kebijakan Yang Kita Sampaikan Pasti Kita Aktif Makanya Teman Teman Mayuk Bergabung Di Kontestasi Yang Gembira Pilihan Warnanya Terserah Yang Penting Tujuannya Buat Kemas Selatan Umat Mari Kita Beri Aplaus Buat Kak Irma Terima Kasih Banyak Kak Irma Sudah Menyempatkan Waktu Di Sela-Sela Kesibukannya Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Baru Dua Hari Di Makassar Nanti Akan Kedapi Lagi Sukses Dan Saya Selalu Terima Terima Kasih Sama-sama Sehat Juga Buat Teman-teman Semua Terima 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 Kasi Tidak Kepada Tribuners Yang Hingga Saat Ini Masih Setia Menyaksikan Program Kita Jangan Lupa Untuk Menyaksikan Segmen Lain Dari Women Talk Dan Program Tidak Sampai Sampai